selamat berjumpa saya kembali, saya YSAD Senong, sahabat-sahabat semuanya saya sudah berada di Gua Gudawang seperti yang kita rencanakan tadi jadi untuk menempuh Gua Gudawang dari posisi saya tadi start yaitu di daerah Lewiliang, mungkin kita membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih karena medan dan jalannya pun sangat ekstrim sekali, karena kita nanti akan memasuki wilayah jalur mengarah ke Perung Panjang dari Pertigan itu hampir lebih dari 2 km untuk menempuh jalan keluar dari jalan provinsi yang mana jalan itu mengarah Bogor antara Lewiliang dan Jasinga kita menempuh hampir 2 km lebih dan melewati beberapa wisata juga disitu nanti tadi saya sudah lihat disitu ada wisata kelem renang yang bernama Tita Aram dan saya kira itu bagus nanti eksplot dan sementara ini kita sudah sampai disini jadi kita untuk menempuh ke sini ya mungkin untuk sehari ini kebetulan harinya hari Jumat dan para pengunjung kebetulan sepi saya lihat tidak ada bahkan mungkin tidak terlihat pengunjung disini jadi cocok untuk saya untuk bisa mengeksplor lebih lalu asa oke jangan kemenang lanjutkan kembali videonya kita langsung mengarah ke pintu berbangkat selamat menikmati kawan semuanya DSR Desional disini kita lagi berada di kawasan gua cementeng kita sudah masuk perusahaan kita sudah bayar retribusi sebesar Rp18.000 dimana itu untuk biaya perorangan satu orang dipungut Rp8.000 ya kali dua jadi Rp16.000 plus kita bayar parkir Rp2.000 jadi Rp18.000 totalnya dan ini sangat minim dan terjangkau sekali mungkin buat rekan-rekan untuk berkunjung disini dan kebetulan untuk saat ini situasi kondisinya sangat sepi sekali tanpa terlihat tanpa pengunjung bahkan saya lihat cuma kita kita saja yang ada disini jadi dan untuk destinasi kunjungannya pun dibatasi karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena situasi kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk kita masuk ke semua tempat jadi disini para petugas menganjurkan untuk masuk satu tempat saja yang dimana itu adalah goa si Menteng karena disini kita yang diarahkan ada tiga goa si Menteng si Pahang dan si Mas Sigit dan untuk si Menteng kita akan coba masuk sekarang oke guys ini adalah penampakan goa si Menteng ini menjulur ke bawah jadi kita melewati tangga terus hati-hati karena tangganya mungkin bisa saja licin karena genangan air nah disini banyak sekali bentuk-bentuk stalaktif dan stalagmit juga untuk bisa lihat unik sekali bentuk-bentukan secara alami terbentuk ayo masuk dan ini pegangannya juga basah kita harus betul-betul hati-hati ya lihat ke bawah ini bukan menjulur lurus tapi ke bawah kita mengarah ke bawah dan para pengurus disini tentunya sudah memberikan fasilitas penerangan ya ada listrik supaya kita bisa melihat situasi kondisi dari gua ini sendiri ya guys kita sudah merasa kelelahan juga dan kita harus lebih hati-hati karena jalanan licin dan ini agak sulit guys pelan-pelan bu pegangan pegangan nah ini lihat ini licin sekali guys kita harus lebih hati-hati payah duluan ya oke oke kita semakin sampai nah lihat ke atas guys itu kita nanti akan menanjak pulang ya bentukan-bentukan batu alami yang dinamakan start pit dan selagmit ada di sini ada di sini guys dan di sini itu ada airnya gitu meremes dari atas ini setelah tit setelah tit lihat guys nah ini ini dia guys lihat airnya dan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa di gua ya tapi bedanya di gua ini katanya airnya itu suka dijadikan buat perutu apa entahlah itu oke kita masuk ke lebih dalam guys anda bisa lihat rucing-rucing seperti ini guys entahlah ini mungkin ini dibentuk secara manual untuk rucing-rucing kayak gini sepertinya saya tidak tahu namun terlihat seperti ada apa paksaan-paksaan untuk membentuk kerigi-kerigi kayak gini guys dan guys sejarahnya ini banyak para pendekar pasunan di sini berurus sungai ini ini semur kita harus sedikit ini di dalam gua ini di dalam gua kita kita ya guys ini memang sudah ini memang sudah ter sudah apa ya air ini panjang sekali guys kita akan terus maju guys untung host kami tidak ada kalau ada bahaya ini cabang disurken ini tambah sudah patah adil adil ya wow mengapa terlihat di mana di mana oh sungai ini air guys udah bisa lihat disini ada mata air guys di dalam guys mungkin yang disebut air sering dibikin buat pinter mungkin disini bisa guys ke dalam yang terus kita lihat tinggi eh dalam air itu ya bawahnya udah kali sudah selesai coba diam kita akan coba melihat kita akan coba melihat eh eh ini masih luas ini ke sini ini kecil luas apa kita akan menguap ke dalam terus kita kita coba melihat air guys boleh oke lihat guys ke atas sana ini 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 itu masih panjang sudah jangan sudah sudah ya sudah ya ya ini masih panjang cuma kita cuma berduaan dong jadi agak agak lelah ayah mau minum ini ini masih dalam guys ini masih dalam guys ini masih dalam guys yang 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 ini yang yang ini ini guys ini sangat dalam banget guys baterainya ke depan dong jangan ke belakang lihat bentukannya ini bentukannya bentukannya ini yang ini uniknya ini ini lihat ini kan ini 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 ada ada sungu itu itu ceritanya gimana pak maksudnya konon ceritanya ada sejarahnya enggak enggak ada yang tahu ya itu nama-namanya itu kok bisa nama enggak sih pak ya kemungkinan orang tua dulu itu mungkin ada tetap yang orang-orang dahulu iya pasti iya katanya yang jauh itu mungkin belum ada yang bisa menerangkan kalau di bawah kayak perasaan enggak banget ya atau memang oksigennya kurang oksigennya kurang iya jalannya enggak seberapa bikin nafas kok rapat banget nafas ini oh kalau yang ini enggak kalau yang belakang yang belakangnya kalau ini gua apa namanya simente simente panjangnya 300 meter ini ada lubang luarnya sana udara masuk luar luar oksigen 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 terbiasa maksudnya enggak biar alami penerangannya gitu enggak tambah-tambah tapi enggak ada airnya kalau bisa ngomongin kalau masuk air lebih ekstrim intinya mungkin tapi licin enggak pasir pasir kalau pasir kan kalau ini licin tuh ya kalau ini air air itu air 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 cabarnya seritanya enggak tahu sih masih gitu ya kalau kalau sih masih gitu bisa ke dalam enggak ada penerangan enggak ada bahwa ini ya mau kelihatan dari luar-luar kelihatan aja langsung di sana tapi kalau ya sekarang saya memilih juga kadang-kadang memang karena itu guys kita menuju gua si menteng guys bersama bapak-bapak ini jadi kita ngikutin guys soalnya tadi apa namanya ke bawah sendirian agak-agak eh cuma berduaan agak-agak ngeri guys makanya sekarang kebetulan bapak-bapak ini mau ke gua si menteng kita ngikut sekalian guys habis ke si menteng nanti kita ke si masigit guys masih bersama di sfd channel oke untuk kali ini saya sudah beberapa peperan yang mengitari di wilayah atau mungkin area dari gua gudawang ini sudah gua gua sudah saya kunjungi yang pertama tadi ada gua si menteng dimana gua si menteng itu adalah gua yang cukup menantang juga karena keberadaan gua itu ada di bawah ya kita masuk atau mungkin muka dari gua itu ada di atas kita turun langsung ke bawah mungkin ada beberapa meter sekitar ada 20 meter untuk turun ke bawah ke dasar gua itu nah disitu kita tertantang dengan situasi kondisi jalannya karena mungkin saja disitu karena terdapat genangan air atau mungkin jatuhkan air dari stelaktif itu hingga membasahi dasaran dari tangga itu dan kita harus lebih ekstra hati-hati kayak untuk menurunkan tangga itu takutnya kita terbincir walaupun disitu memang sudah terbantu dengan adanya penerangan yang sudah disiapkan oleh para pengurus wisata atau tempat ini setelah kita masuk ke dalam kita akan diarahkan untuk masuk terus ke dalam beberapa kelokan mungkin ya dan itu sangat besar sekali guys di dalam itu ya sangat luas selanjutnya dan disitu juga terdapat riuh-riuh senyap dan gemuruh air mengalir dan pun saya telusuri terus-terus bahwa ternyata di bawah itu ada matahair guys ada mata air ya dan kita sudah sampai ke titik mata air itu ketika kita akan melanjutkan beberapa meter lagi ke ujung atau mungkin ke akhir dari gua itu kita sudah merasa kelelahan atau kecapean nafas kita sudah tersengat-sengat karena sepertinya oksigen disitu sangat minum sekali yang mengakibatkan nafas kita rapat atau mungkin terus-menerus menarik nafas dan itu akan menemukan rasa lelah kita dan capek kita makanya segera kita kembali ke permukaan untuk menggangkan kesesakan nafas itu ya jadi buat teman-teman yang punya penyakit sak nafas dan lebih-lebih dipikirkan lagi kalau untuk memasuki gua ya karena kita tidak tahu situasi kondisi karena kita tidak membawa alat pengukuh cijian atau apa hanya karena selama ini memang itu ada sebuah wisata istana siwasiata yang sering berjudul oleh para pengunjung wisata jadi ya kita biasa-biasa saja namun yang saya rasakan seperti itu guys Oke setelah dari sana kita sudah keluar dari gua Simenteng kita langsung menuju gua Simasigit Oke gimana gua Simasigit ini berbeda jauh karena situasi kondisinya juga jarak dari muka ke dalam itu tidak terlalu jauh hanya 40 m saja dan penerangan pun walaupun tidak dikasih penerangan lampu dari pihak pengurus disini sudah ada penerangan alami ya karena di atas gua itu ada celah untuk masuknya sinar matahari ke bawah dan juga mulut gua pun tidak apa bahwa tidak terlalu jauh dari yang kau amat hari jadi kayak gitu saja guys jadi ya cukup mengusankan ya cuman satu lagi yang belum saya kunjungi adalah gua Sipang kenapa karena tadi pengurus disini mengarahkan untuk tidak mengunjungi gua gua itu lebih ekstrim jaraknya pun lebih dari 300 meter sementara di dalamnya juga terdapat genangan air genangan air mungkin sampai nutut ada nah satunya keperlihatannya gua itu ada tembusannya lubangnya ada pintu keluar dan pintu masuk oke oke guys ini adalah pintu gerbang dimana kita akan masuk dan keluar oke Anda bisa lihat langsung disitu terdapat rute oke sudah oke kita sudah selesai mengunjungi gua gudawang ini yang mana kita sudah menyelesaikan atau mengunjungi dua gua ya tadi ada gua sementing dan gua semasigit sekarang kita akan mengarah mengarah pulang karena kita sudah selesai dan anda bisa lihat di sini ada tulisan boborun gua gudawang kita akan pergi meninggalkan kawasan gua gudawang ini oke mengarah pulang guys terima kasih dan sampai jumpa